Bismillah teman-teman, sekarang di medsos lagi rame banget tentang fenomena uskun, ustad tapi dukun. Nah ini gimana dari sudut pandang Islam? Kalau kita ngeliat kejadian yang luar biasa, menakjubkan di luar akal, sederhana, pilihannya cuma dua. Yaitu satu, karomah, dua, diganggu atau dibantuin bangsa jin. Apa bedanya? Karomah itu didapat dari ketakwaan dan kesolehan yang luar biasa. Maka sebagaimana orang soleh, maka ibadahnya bagus, syariat dijaga, bacaan Qurannya baik. Dan biasanya orang yang punya karomah justru malah gak mau nunjukin. Kenapa? Karena orang soleh asli itu tahu betul kalau tauhi itu sangat penting di dalam agamanya. Maka dia takut kalau ditunjukin orang nanti malah mengkultuskan dia. Dan malah jadi gak nyembah ke Allah, gak minta ke Allah, itu bahaya. Bukannya gak mau nunjukin dan biasanya bahkan ada orang yang punya karomah, tapi dia bahkan gak tahu kalau dirinya punya karomah dari Allah. Yang kedua, kalau diganggu jin jelas ya, sebagaimana ciri orang yang diganggu jin, dia itu malas ibadah, syariat tidak dijaga, bacaan Qur'an berantakan. Makanya pun ten mohon maaf, kalau misalkan ada orang yang dia bisa ngeramal, ngeluarin paku, atau manggil hujan, tapi ternyata ibadahnya gak dijaga. Kalau dia perempuan, syariatnya tidak dijaga, tidak berkerudung, sholat berantakan, bacaan Qur'an jelek, tidak bagus. Maka sudah bisa dipastikan, itu diganggu oleh jin. Apalagi kalau sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin. Imam Syafi'i ini berkata dalam kitab Manakibnya, kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, maka dibatalkan syahadahnya. Persaksiannya itu ditolak, kecuali ia adalah seorang nabi. Ya ini Imam Syafi'i yang bicara ya, karena emang sunatullahnya manusia itu gak bisa melihat jin kalau gak diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Maka sesederhana itu, kita tinggal melihat orangnya seperti apa, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan pencerahan sehingga kita gak bingung lagi ya. Allah SWT Selamat malam.